Halo Mas Bro dan Mbak Bro, selamat datang kembali di channelku, yuk cari tahu. Bersama saya Mas Iroh, nah di kesempatan ini, di sesi Youtube ini, saya akan coba berbagi beberapa informasi terkait paket internet murah kartu Excel, jadi khusus kartu Excel. Nah, alasan buat video ini, gara-gara ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pertanyaan kayak gini kurang lebih ya, Mas oegan gitu ya, kenapa sih paket kartu Excel saya itu kok sekarang jadi mahal-mahal gitu, sedangkan teman-teman saya itu dari dulu sampai sekarang itu masih tetap murah gitu. Nah, untuk menjawab hal ini, saya akan coba ya buat video ini, mudah-mudahan saja bisa terbantu. Sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai videonya. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, harga murah di kartu Excel itu sebenarnya adalah harga diskon, karena ada diskon tertentu yang diberikan kepada nomor-nomor tertentu yang memang ya mungkin disukai oleh Excel gitu. Nah, diskonnya bervariasi, ada yang 30%, 40%, bahkan dulu sampai 75%, dan denger-denger ada yang 100% dulu itu. Tapi sekarang nggak ada, maka cuma 30-an atau 40%. Kalau saya sih masih menikmati sekitar 70-an persen. Nah, teman-teman, pas dikasih promo diskon besar kayak gitu, entah itu teman-teman ada uang atau tidak, saran saya beli tuh paket. Kawak memang benefitnya atau paketnya itu dirasa melebihi harganya gitu. Misalnya, harganya itu 50 ribu ya, tapi bonus yang didapat atau kuotanya itu lebih dari 50 giga, misalnya bahkan mungkin dapatnya 75 giga atau 100 giga gitu. Beli tuh, bukan mahal ya, karena benefitnya lebih tinggi. Bahkan saya saja, itu membeli yang harganya 200 ribuan. Karena paket akrab yang 200 ribuan atau 180 ribu itu, dapatnya 540 giga tuh. Kalau saya bagi menjadi 4 orang atau 5 orang, nah per orang ketika saya beli itu dapatnya sekitar 40 ribu, dapat 100 giga. Artinya benefit yang dapat, wah lebih tinggi dibanding harganya 40 ribuan. Nah, kembali ke topik tadi, kenapa ini bisa dikatakan penyebab atau gara-gara ini promo itu murah atau mahal. Jadi gini, kartu Excel itu kalau udah kasih promo, terus teman-teman nggak beli, nah nanti paketnya tuh akan naik tuh, atau mahal lagi. Nah, nanti sekian bulan lagi baru kasih promo lagi. Nah, pas teman-teman udah terlanjur beli promo tuh, nah gitu kan, berarti teman-teman kan udah dapat paket murah tuh. Kalau teman-teman perpanjang, maka lama-kelamaan paket tuh tetap ada lah terus. Karena dirasa butuh tuh teman-teman. Tapi, jika sekali-kali aja teman-teman tuh nggak beli lagi atau ke perpanjang, maka si Excel akan menganggap, wah teman-teman nggak butuh lagi. Sehingga paketnya nanti yang promo tadi udah dihilangkan dan nggak akan muncul. Ya mungkin ada 1-2 karta yang muncul lagi, tapi biasanya nggak. Nggak semurah yang dimunculkan itu gitu. Bahkan setelah beli dan berlanggaran panjang lama gitu ya, biasanya dikasih tuh paketnya lebih murah lagi, dikasih promo yang lebih murah lagi. Jadi kalau ada promo yang lebih murah lagi, beli tuh. Kenapa? Biasanya dibeli gitu, ya selamanya selagi teman-teman tuh isi pulsa, sebelum masa perpanjangan, maka akan diperpanjang otomatis dengan harga yang promo atau diskon tadi. Jadi itu teman-teman, alasannya paket tiba-tiba hilang, karena teman-teman itu nggak perpanjang lagi gitu. Jadi dianggap udah nggak butuh lagi. Bahkan ada teman-teman yang udah dari beberapa tahun lalu tuh, paketnya masih murah-murah banget. Kenapa? Mereka itu perpanjang dari dulu sampai sekarang, bel. Nah, saya juga dulu tuh gitu. Cuma lantar pas ke suatu daerah, nah nggak ada jaringan, nggak sipusah, nggak bisa perpanjang. Gara-gara itu paket saya yang murah banget nggak ada. Tapi sekarang saya udah lumayan dapet paketnya 75%-an diskon. Nah, saya bagi dari beberapa teman-teman, jadi kita gunakan secara sama-sama. Namanya paket akrab, itu disediakan sama Excel langsung. Nah, teman-teman, jadi kayak gitu ya. Penyebab dan kira-kira solusi untuk mengatasi paket-paket yang murah tiba-tiba hilang dan paket yang memang bener-bener murah tapi tetap berlangsung lama. Gara-gara perpanjangan itu ya, kalau lupa perpanjang hilang tuh. Makanya perpanjang selagi muncul itu paket, murah. Jadi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.